Gak apa-apa, gak apa-apa, gak penting kok ukuran itu Yang paling penting di atasnya teko Jadi ngucur terus, penuh terus, luber, mati-matian dibagiin ke siapa aja Pasti gak kurang tuh rejeki Ini rejeki yang paling enak Inilah rejeki ahli sodako, ahli syukur Makanya teman-teman sekalian Udahlah, jangan kebanyakan abu, banyak sedekah Deter aja sedekah tuh gak usah banyak mikir Kalau mikir tuh gak jati Harusnya Ustaz Yusuf Mansur kesini nih Dijamin tuh kita bisa bangkrut ya kan Saya bermasuk korban beliau Tapi tuh rumah, tanah, mobil, tabungan Tapi Masya Allah sekian tahun kemudian Balik lagi dalam keadaan lebih melimpah, lebih berkah Aduh Masya Allah, Masya Allah Tes dulu Ini tes standar, namanya tes YM ya Saudara kalau punya uang 110 ribu, jujur Saudara mau sedekahkan berapa? 10 ribu Saya hargai kejujuran Jujur ya 115 ribu, berapa? 5 ribu 116 ribu 116 ribu 116 ribu ya Itulah saudara ya Jadi kita ngeluarin 10 ribu tuh dengan tertekan Karena ada yang lebih kecil Oke, gini ya Ini kan masih muda-muda Kalau punya uang menghasilkan kuraku Potong dulu sebelum dimasukin sapu Potong 5 persen Gaji potong 2,5 persen zakar 2,5 persen misalkan sedekah Coba ini Enggak usah terlumas Potong Lihat, jadi miskin enggak? Pasti enggak Naik Potong 10 persen Dapat uang berapa? 4 juta Potong 400 langsung Sedekahkan Jangan pakai Lihat, jadi miskin tidak? Tidak Potong Naik 20 persen Kenapa jadi tegang? Begini Ini kan rencana Ya Allah Dasar pelit kita ini Baru juga rencana Sudah tegang Atau relax aja Saya nih, maaf ya Kalau sekarang saya dapat 10 miliar Enggak ragu tuh 5 miliar buat ibu-ibu 5 miliar buat bapak-bapak Dan beres Oh, gimana dong habis Ya saya tinggal ngelamun lagi 100 miliar sendirian Kenapa sih ngelamun aja Pelit ya, maaf Loh, mbak Berat, mbak Karyawan-karyawan Nah, dengerin ya Syukur Syukur itulah Insyaqartum Lahati Dan Jaminan Bagi ahli sedekah Saya baru kemarin Dari Banjarmas Ini kemarin Disana Ada pengusaha Batu Barak Yang sangat dikenal Kedermawanan Sampai Itu yang memberi sambutan Saya tahu Saya tahu Ibu ini Usaha Batu Barak Itu mulai dari Bawah Petromat Gak dikenal Sekarang Perusahaan Sudah Wabuti Pelabuhannya juga Besar Ada harmada Lautnya Ketika ditanya Apa Cuman Satu Senjatanya Sedekah Kanan Gak ragu-ragu 4.500 orang Kasih Desa ini Kasih Wah Gampang Makin dibagiin Makin melimpa Emang begitu Hukumnya Orang yang Paling gampang Dapet rezeki Itu orang yang Ahli sedekah Gak usah mikir Nih Sekarang harusnya Ayo keluarin apa Buka dompet Atau gelap Atau giwap Sok Dompet Keluarin disinya Itu saya dengar Capadir Pasti saudara nyesel Ya kan Wah Gue pulang Pakai Apa Dulu tuh Di istiklal Motor pada Ditinggalin Bu Iya yang udah lunas Giliran yang Lurus Pasti nyesel Awalnya nyesel Tapi ketika itu Dilihat tidak Sedekah kita oleh Allah Jawab Dilihat tidak Disaksikan Tidak Dihitung Tidak oleh Allah Disiasiakan Tidak Disiasiakan Tidak Ini Allah lagi Ngedengerin kita Dibalas Tuh oleh Allah Nanti nyeselnya Jadi dua kali Kenapa Gak dari dulu Saya senang sedekah Untan hadirin Saya pernah dengar Ustaz Habis tuh hata saya Bener Udah tanah Rumah Mobil Bagus-bagus Uang Tabungan Demi Allah Itu 6 tahun yang lalu Gatuh Tidak berkurang Pesantren berkembang Anak-anak Pala jadi Apal Kurang Usaha Pala lebih Enteng Lebih gampang Dan lebih Gede Begitulah Masya Allah Siap Mengeluarin Uang Sekarang Tidak berdua Secara Tidak berkembang Kami siap Secara Muratik Ingat Romador Balang-balang Naik Memang Jatah Segera Rezekinya Dikit Gita Rekan-rekan Mulai Jangan Suka Senang Dengan Nahan Keluarin Pasti Dilihat Allah Boleh Enggak Kalau sedekah Dengan niat Misalnya Saya punya Utang 10 juta Saya Sedekah Sejuta Ya udah Gak apa-apa Asal Yakin Allah Yang Membayarin Kan Masa Hitung-hitungan Dengan Allah Allah Juga Kita Masih Tingkat Rendah Begitu Iya Kita Minta Dunia Ke Allah Itu Gak Apa-apa Asal Mintanya Ke Allah Kalau Gitu Gak Ikhlas Itu Ikhlas Tingkatannya Banyak Saya Sedekah Kena Takut Kena Musibah Ya Sudah Sedekah Asal Takutnya Ke Allah Udah Bagus Nanti Memang Yang Paling Top Sedekah Itu Sebagai Syukur Alhamdulillah Saya Dimudahkan Rezekinya Lihat Orang Itu Udah Naik Lagi Tingkatannya Kalau Belum Sampai Ketikkat Itu Misalkan Kita Kelas 1 SD Gak Perlulah Pelajaran Kelas 1 SMA Nanti Juga Naik Sendiri Kalau Benar Ya Nah Itu Fondasi Bisnis Satu Jangan Takut Semuanya Udah Dapat Rezekinya Ada Jatahnya Tinggal Diambil Dengan Caranya Mau Cara Jalan Allah Cara Real Sendiri Kayak Masuk Hutan Sendiri Atau Mau Dituntun Kalau Kita Solatnya Bagus Ibadah Bagus Ngaji Bagus Hati Bagus Allah Bekan Nuntun Ketemu Dengan Rezeki Kita Gak Ada Yang Ambil Apa Yang Ditetapkan Untuk Kita Gak Meleset Ya Akwan Makanya Kalau Misalkan Ada 5 Akwan Naksir Satu Ikhwan Gak Enak Ya Kita Balik Ada Satu Ikhwan Ditaksir Lima Akwan Terserah Saya Gak Usah Aduh Gimana Itu Si Calonnya Lima Teman Saya Naksir Sama Dia Sedangkan Posisi Saya Saya Kurang Cakep Kurang Tenang Tenang Dan Enggak Tenang Juga Tetap Enggak Menyelesaikan Masalah Menipas Ya Allah Ini Yang Mana Aslinya Ya Ini Lima Five Angel Naksir Kepada Seseorang Kalau Memang Jatah Dia Saya Enggak Usah Ikut Ikutan Cinta Ya Allah Kalau Emang Jatah Saya Yang Teman Teman Yang Lain Ya Allah Ya Tadir Mengakan Kemana Mana Jodoh Itu Berrahasia Allah Ada Ada yang Diketahui Ada yang Diketahui Ada yang Udah Jodoh Tiba-tiba Nggak Jadi Jodoh Tiba-tiba Jadi Jodoh Lagi Asalnya Ada yang Jadi Istri Pertama Tiba-tiba Jadi Istri Kedua Nah Itu Juga Ya Bener Asli Allah Ya Kan Allah Ini Asli Kalau Dengan Iman Nah Ngelihat Dan Ngejalan Itu Lebih ringan Tapi Kalau Pakai Iman True 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 Dan Jidinya Kalau Kita Berfikir Salah Itu Gerisak Marah Kotor Itu Pasti Salah Harusnya Enggak Begitu Gawat Lihat Memang Ada Yang Bahaya Yang Bahaya Salah Menyikab Soal Ujian Tidak Ada Yang Bahaya Orang Tidak Lulus Tidak Soal Orang Jangan Berhenti Berhenti Eh Dengerin Ini Jadi Orang Itu Tidak Lulus Bukan Karena Persoalan Hidup Tapi Karena Salah Menyikapi Persoalan Jelas Karena Persoalan Sendiri Sudah Diukur Oleh Allah Allah Tuh Mahadil Tidak Salah Dosis Kepada Kita Kenapa Ngerjain Soal Susah Jawab Kenapa Aduh Kenapa Ngerjain Soal Stres Pusing Kenapa Karena Tidak Tau Jawabannya Ya Kan Kenapa Kita Pusing Ngerjain Soal Karena Tidak Tau Jawabannya Karena Kalau Tau Menyengir Lihat Soal Nah Perbedaannya Persoalan Sekolah Dengan Persoalan Hidup Coba Kalau Di Sekolah Susah Nih Terus Kita Ngomong Oh Bu Guru Yang Baik Ibu Guru Ada Seorang Yang Baik Hati Ibu Tolong Kerjakan Soal Seluruh Jangan Sisahkan Satupun Kepada Kira Kira-kira Diapain Alik Di Getok Tapi Kalau Dalam Persoalan Hidup Beda Lagi Pak Rasulullah Itu Doanya Begini Ya 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 Kayyum Walaupun sekejap mata Itulah Rasulullah Makanya sukses dalam segala sisi Karena Rasulullah minta tolong Setiap saat, setiap urusan Nah bedanya dengan kita Kita sama segala dimikirin Udah jelas bodoh Kita dimikir, aku jelas ngacau ya Halo? Aduh gimana? Makanya kau usah terlalu banyak Mikir menghadapi hidup ini Mikir dikit, segera kembalikan Ke Allah, nanti otak ini Dituntun oleh Allah Bekali mikirnya tepat Karena Allah yang memuasai otak kita Dan Allah yang memuasai solusinya Ada yang suka cemburu Sama suaminya atau calonnya Sok aja pikirin, pasti stres Ya kan? Bener tidak? Dan tidak selesai Kita nyewa seseorang, ngasih 200 ribu Tetap aja informasinya baik semua Sebab, si itunya Ngasih sejuta Mendingan sholat Ya Allah Engkau tahu badan saya gereges-gereges Kurang lagi Saya lagi cemburu Ya Allah Engkau tahu dimana suami saya Lagi apa Dengan siapa Ya Allah Engkau tahu suami saya lemah iman Lemah dompet Tolong ya Allah Tolong kuatkan iman suami saya Didengar tidak oleh Allah Didengar tidak Dilihat tidak air matanya oleh Allah Dikabulkan tidak Dikabulkan Suami yang mau ke diskotik Tiba-tiba jadi ke masjid Nah jadi kesini saya Dengan cerama Jadi topang Saya kerencangnya ke diskotik Kenapa jadi ke masjid Malah itu Itu berkanduah istri Makanya Engkau usah kebanyakan Ngomong Nganceng Nge-PBM SMS Engkau bisa Doa 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 Itu bisa Kalau badan takdir Ya Allah Jika suami saya Yang patahnya Laraksin Laraksin Udah Abdul ajalah Ya Allah Dosa Dosa Ya Allah Udah Udah Hadirin Pak Adi Kartu ini Di bawah Eh teman-teman Kalau ada yang Mau dikirimi SMS Ya Saya dawannya Sekarang banyak Memudahkan teknologi Bisa SMS Twitter Nanti dibagikan Ada kartu Di depan Tinggal Daftar Tidak terima Tidak bayar Tidak umur Tidak motong bursa Ketika dapat kirimannya Kalau register sih Pasti mungkin sesuai Dengan operatornya Masih-masih Namanya Kapsak Lalu Kalau sebetulnya Tiap hari itu ada Di radio Di Blackberry Di Android itu Ada rekamannya Mungkin kalau udah siap Nanti saudara Diberitahu Kalau tertarif Dengan ilmu Tauhid ini Enak Kalau Kalaunya udah makin yakin Itu udah adem aja Karena gelisah itu Pasti karena kurang yakin Kalau udah yakin Alhamdulillah Allahumma da'ala Taufun alaihim Walahum Yahjan Allahumma sari Ala muhammad Wa ala alihi Wa sahabihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil alamin Ya Allah Wahai yang maha Mendengar Hujamkan di hati kami Hanya benar-benar ilmu Yang kau berkahi Jauhkan dari kami Segera ilmu Amal yang Tiada Ngoridoi Wahai Allah Engkau tahu Siapa diri kami Yang sebenarnya Engkau janji Di bulan Ramadan ini Bulan ampunan Rob Ampuni Ampuni Sebusuk Apapun Hidup yang Pernah kami Jalani Ampuni Ya Allah Sekelama Apapun Masa lalu Kami Sehitam Apapun Kehidupan Yang pernah Kami lalu Ya Allah Bersihkan Dari semesta Apapun Aib-aib Yang selama ini Kami tutup-tutupi Kami sembunyikan Padahal Engkau tahu Ampuni Ya Allah Durhaka Kepada Orang tua Kami Ampuni Siapapun Yang pernah Mendekati Jina Engkau Safikan Pernah Berbuat Mista Ya Allah Ampuni Dosa Yang Terang-terangan Yang Sembunyi Sembunyi Ampuni Dosa Yang Berulang-ulang Kami lakukan Ya Allah Padahal Kami tahu Itu dosa Wah Ya Allah Yang maha Baik Kuatkan Iman kami Berikan Kesanggupan Kami Menghindari Maksia Berikan Kesanggupan Kami Menghindari Dosa Ya Allah Berikan Kesanggupan Kami Agar Tidak Diperbudak Nafsu Tidak Tergelincir Karena Syahwat Tidak Terjerumus Karena Amarah Jadikan Ramadhan Ramadhan Apa 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 Yang Engkau Cintai Rabbana Atina Fit Dunya Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Wa Kina Azab An-Nas Amin Ya Allah Ya Rabbana Adilin Sudah jam 1 Mungkin ada kewajiban Saudara Di kantor Masih-masih Ya Begitanya Mas cukup ya Demikian Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala Ilah Ilah Antas Tadul Kawadu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Insyaallah Setelah ini Akan ada penyerasan Secara simbolik Program Wakaf Quran Dari MTHS Kepada DKM Kota Kasar Belangka Yang dimana Dari MTHS Yang diwakili oleh Pengurusan MTHS Dan mungkin Dari DKM Kota Kasar Belangka Ada yang berwakilan Pak Anas Dari MTHS Kota Kasar Belangka Dari MTHS Dari MTHS Dari MTHS Dari MTHS Dari MTHS Dari MTHS Terima kasih.